Wokil ya acaranya, karena kita berpenampilan udah umur segini, berpenampilan kayak SMA. Ya gimana pakai baju SMA gitu? Lucu sih, tadinya saya agak malu karena usia saya udah segini gitu. Masih pakai SMA, pergi dari rumah tuh agak malu sebenarnya. Tapi sampai disitu, itu semua orang pakai baju SMA jadi membawa, jadi jadi biasa. Tapi menurut saya ini lucu. Jadi keren acaranya karena kita bernostalgia dengan waktu kita SMA. Dengan pola kita juga disana itu seperti anak SMA gitu. Di bawah lagi lagu-lagu SMA sama ada Tete Melly, Reza, Chris Dayanti, semuanya ada disitu gitu. Jadi semua teman-teman artis, semua teman-teman kita yang di Jakarta semua ada disitu. Jadi happy, happy banget. Saya bilang sih, wokil ya acaranya. Karena kita berpenampilan udah umur segini, berpenampilan kayak SMA. Kayaknya malu-malu di hati ya. Tapi kalau sama teman-teman kan jadi selalu. Karena semuanya begitu, kita jadi hilang malunya. Tapi kalau disuruh, saya jalan ke sini aja pas masuk ke klinik ada pasiennya, saya malu lah tuh lari-lari. Karena kayaknya jauh banget gitu sama umur ya. Tapi ya memang kalau saya tuh lebih kalau untuk acara-acara, saya pasti dress code habis. Jadi kalau mereka apapun dress code-nya saya ikutin. Artinya terbilang unik juga ya? Menghargai yang punya acara. Tujuannya kan menghargai yang punya acara-acara. Terbilang unik juga ya, dok ya? Unik. Di umuran yang ini. Umur yang ini, umur 50 semua. Ini anak SMA, tapi kok kayaknya udah-udah bekas kuratan. KB-an gitu-gitukan bibilangan. Tapi saya bilang, lucu gitu. Tapi ternyata orang itu semua kalau di bekas interesse code, ngikut aja semuanya. Semuanya pakai-pakai interesse code. Anak SMA gitu gitu. Lucu sih, lucu banget. Badannya kecil-kecil kurus, kayak Unisim. Aduh, kayak bener-bener anak SMA banget. Iya, kalau Mbak Unisim. Unisim udah kecil, kurus gitu. Rambutnya dikucil, karena kan dia gak pakai jilbab. Jadi saya juga bilang, kalau saya gak pakai jilbab, rambut saya udah saya. Tapi karena pakai jilbab udah gak bisa. Jadi ingat masa SMA ya, dok? Ya, semuanya masih ingat SMA. Tapi lucu banget acaranya. Tenang, happy. Teman-teman saya bilang happy semua. Karena udah lama gak bernostalgia dengan teman-teman juga kan. Udah lama gak ketemu. Tambah lagi dengan gaya SMA ini keren sih kalau menurut saya. Kalau melihat pasangan usia sama Andika, maksudnya mereka ya jauh dari kata gosip gitu. Gosip. Kan dokter deket juga sama usia dan Andika. Gimana sih dokter melihatnya? Mereka kalau saya bilang sih harmonis ya. Mereka tuh saling mengisi. Jadi apapun kekurangan Andika tidak terlihat sama usia, apapun kekurangan usia tidak terlihat. Saling menutupi. Saling melengkapi. Saling menutupi, saling melengkapi. Jadi dia bersinergi, kayak bersinergi menjadi hal sesuatu yang jadi bagus gitu. Karena keluarganya juga kan jauh dari gosip. Dari gosip. Jauh dari itu. Dan saya bilang mereka dua-duanya itu saling mencintai. Bener-bener mencintai. Apapun Adika. Adika kan lebih mudah dari usia. Iya kan. Dia kena usia juga usia udah punya anak. Berarti Adikanya bener-bener mencintai usia. Dalam banget gitu. Sampai sekarang kan kita lihat dia masih. Masih seperti itu sama usia. Iya terakhir mungkin dok ucap.